Intro Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok Yang beralih profesi dari tukang gali kubur Sekarang jadi tukang ngomongin film Nah untuk kali ini kita akan mau bawain alur film Tentang Dordoran judulnya Ghost Shooter Menceritakan tentang seorang sniper yang diberi tugas Untuk menangkap pemimpin teroris Yang berniat ingin menguasai kilang gas milik pemerintah Georgia Pokoknya film ini cocok sekali Buat kalian yang suka sekali dengan film berjenre Dordoran Baiklah gak usah banyak pacot lagi Kita langsung aja ke alur ceritanya Tapi sebelumnya seperti biasa Saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu Biar seancur-ancurnya muka kalian Sepait-paitnya hidup kalian Tapi setidaknya mulut kalian tetap manis Ini dia Ghost Shooter Slebeo Di awal film kita melihat ada sekitar 4 perahu bargas yang mengangkut pasukan bersenjata Di antara pasukan berbaju hitam itu ada sekelompok orang berbaju kuning-kuning ngambang di air Yang sepertinya mereka adalah para tahanan Sin kemudian berpindah ke pusat kontrol drone di Turki Dimana ternyata mereka sedang mengamati pasukan yang tadi membawa tahanan itu Yang disinyalir mereka adalah para teroris Kolonel Eto'o lalu menyuruh tim untuk segera bersiap melakukan penyelamatan Yang mana mereka sudah menyiapkan para sniper terbaiknya di atas bukit Perkenalkan pria ini namanya Richard Miller Dan ini yang kepalanya dipenuhi dengan sarang burung belekok adalah Brandon, aktor utama kita Tak hanya mereka berdua saja Para sniper lain pun sudah bersiap untuk membantu Brandon dan Miller dalam menjalankan misi ini Sebelum melakukan eksekusi terhadap para tawanan Dan para teroris ini juga sengaja membuat video yang menyatakan ketidaksukaan mereka terhadap Amerika Yang selalu ikut campur dalam urusan di Timur Tengah Betul juga sih kalau dipikir-pikir mah Emang gak ada kerjaan tuh orang-orang Amerika Masalahnya para teroris itu menyeru anak kecil untuk melakukan eksekusi Membuat Brandon jadi ragu untuk menembak Meskipun Miller dan para rekan lainnya Menyuruh dia untuk segera melepaskan tembakan ke arah anak kecil itu Karena terlalu lama berpikir Akhirnya sniper lain mohon izin untuk menembak anak kecil itu Eh, gak kena Tembakan itu akhirnya membuat mereka tahu bahwa mereka telah terkepung Apalagi bantuan kembali datang lewat jalur udara Hingga membuat para teroris itu kalang kabut Susah untuk kabur Brandon coba mengincar mobil yang membawa anak kecil itu Namun bidikannya meleset Sampai pada akhirnya mobil itu harus juntai juga Setelah helikopter berhasil menembak kenek Dan diakhiri dengan serangan roket yang menuluh lantahkan mobil tersebut Kolonel Eto'o merasa puas karena misi pertama berhasil Meskipun salah satu tawanan tidak berhasil diselamatkan Yaitu seorang dokter spesialis buduk dan panuan bernama Ocho Dokter ini selalu memberikan pengobatan gratis pada warga yang membutuhkan Miller memperingatkan Brandon untuk tidak ragu-ragu-ragih dalam menembak Karena keraguan itu hanya akan menggagalkan misi mereka saja Setelah selesai menjalankan misi Para pasukan sniper ini pun diberi jatah liburan ke Istanbul Dan semua menikmatinya kecuali Brandon yang masih berasa bersalah atas insiden kemarin Bahkan satu rekannya yang lain bernama Augs Menganggap Brandon sebagai anak kemarin sore yang tak tahu caranya berperang Anying, gagabah Brandon yang merasa tersinggung dengan perkataan rekannya tadi Lebih memilih untuk pergi menghindari piomongen atau percekcokan Jafar coba menghibur Brandon dan menyuruhnya untuk tidak menganggap serius omongan si Augs tadi Oke, oke, aku baik-baik saja kata si Brandon Aku hanya ingin sekarang kamu pergi karena kamu sudah menghalangi pemenangan indah yang ada di hadapanku Aduh maknya, tobat Perempuan itu kemudian pergi dan Brandon tidak mau melepaskannya begitu saja Sementara itu tak jauh dari lokasi tersebut terlihat seorang pria naik ke atas tempat yang lebih tinggi Dan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya yang saya kira itu adalah alat pancing Tapi ternyata sebuah senjata Dan orang yang pria ini bidik adalah Brandon Namun ketika pelatuk akan ditarik Pria ini keburu tewas duluan setelah Mayor Bidwell mengetahui rencana jahatnya Bidwell lalu menelpon Brandon dan menyuruhnya untuk bertemu di sebuah tempat Setelah bertemu Bidwell kemudian menjelaskan bahwa ada pihak dari Syria yang menginginkan Brandon mati Dan mereka akan menghadiahi 150 ribu dolar bagi siapa saja yang bisa membawa kepala Brandon Meskipun kali ini Brandon selamat tapi Bidwell mengingatkan Brandon untuk selalu berhati-hati Karena musuh bisa saja membunuhnya ketika mereka ada kesempatan Jadi waspadalah, waspadalah Selain itu Bidwell juga ternyata mengetahui perihal keraguan Brandon dalam menembak anak kecil kemarin dari Miller Bidwell hanya menyarankan Brandon untuk mengesampingkan hati Nurani ketika berperang Toh pekerjaan dia bukanlah pekerjaan dewa yang di setiap kondisi apapun harus berbelas kasih Ketika dirasa perlu membunuh, ya lakukanlah Kolonel Eto'o kembali mengumpulkan pasukannya Dimana kali ini mereka akan menjalankan misi selanjutnya Yakni melindungi jalur pipa gas yang berada di Georgia Dan mengangkut gas alam tersebut melalui layut hitam ke Eropa Timur dan daerah lainnya Rohas sempat protes karena wilayah tersebut terlalu luas untuk mereka lindungi Tapi Kolonel Eto'o menekankan bahwa setiap prajurit harus siap ditempatkan di wilayah manapun Sekalipun tempat itu berada di kerajaan Siluman Dedemit Tak lama setelah itu perempuan bernama Robin Sletter yang tadi sempat ngobrol dengan Brandon Yang juga merupakan seorang agen dari pusat gabungan militer sipil Menjelaskan bahwa nantinya mereka ini akan bergabung dengan tentara Georgia Di bawah kepemimpinan Sergei Babayev Dimana musuh mereka nantinya adalah para teroris yang berasal dari Afghanistan dan juga Iraq Mereka selalu melakukan penyerangan melalui para sniper-snipernya Dan juga merusak infrastruktur jalur pipa di lokasi-lokasi strategis Untuk itu tim dituntut agar sesepat mungkin menangkap pemimpin teroris bernama Rosan Gazakob Alias Tatang alias Abu Abdullah Karena orang inilah yang menjadi otak dalam setiap insiden yang terjadi Tapi sebelumnya mereka diminta untuk mengawasi seorang taipan minyak asal Austria Yang akan melakukan tur area menemui para ketua suku untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf besok lusa Mayor Bidwell pamit pulang dan Brandon akan kembali bertemu lagi dengan Robin di Georgia Singkatnya mereka telah sampai di Bilisi, Georgia Yang dalam pekerjaannya nanti akan dibantu oleh drone super canggih buatan Amerika Jadi kali ini ada paket yang harus mereka lindungi Yaitu rombongan Kilian Grun yang membawa iring-iringan mobil kontraktor Blackwater Yang diisi dengan persenjataan berat dan juga beberapa kendaraan lapis baja Diperkirakan mereka akan tiba pukul 7 malam Dan akan langsung melakukan pertemuan dengan para ketua daerah Namun masalahnya pasukan musuh pimpinan Gazakob sudah lebih dulu ada di lokasi target Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selebihan berhati-raimungan kata dan jalan dari udara Ruang kontrol menemukan sinyal dari Gazakob dan mereka langsung meluncurkan roket untuk memusnahkannya. Brandon langsung berlari untuk menyelamatkan rohas tapi sayang nyawanya tidak bisa tertolong. Sedangkan Miller, Robin dan Babaye pergi ke tempat roket itu diluncurkan namun mereka tidak menemukan tanda-tanda bahwa Gazakob telah tewas. Mereka hanya menemukan sebuah selongsong peluru anti-tank berkaliber 14,5 mm yang bisa dipastikan bahwa persenjataan musuh juga tak kalah modern dengan mereka. Brandon merasa heran kenapa musuh bisa tahu lokasi persembunyian mereka. Rohas yang notabene paling ahli soal bersembunyi dibanding yang lain pun harus terkena tembakan. Brandon merasa curiga jangan-jangan tim Babaye pelah yang membocorkan titik koordinat mereka pada pasukan musuh karena hanya di pihaknya lah yang jatuh korban sedangkan dari Georgia semuanya selamat. Adu mulut terus berlangsung antara Brandon dan juga Babaye sebelum pada akhirnya dihentikan oleh Miller. Akibat dari percekcokan itu Brandon akhirnya dihukum dipindah tugaskan ke lokasi lain, tepatnya di pegunungan Kaukasus untuk menjaga saluran pipa gas di wilayah tersebut. Sesampainya di pos jaga bukannya disambut dengan kopi pahit atau gorengan lah minimal, ini malah langsung diajak gelut. Setelah mengalahkan mereka semua, barulah pimpinan pos keluar dan dia bernama Andrei Maskop. Rupanya si Maskop ini tahu alasan Brandon dikirim ke sana, yaitu terlibat adu mulut dengan Kolonel Babaye membuat semua pasukan lain menertawakannya dan menganggap bahwa itu adalah sebuah pembangkangan. Brandon pun menjelaskan alasannya kenapa dia berbuat seperti itu dan Maskop hanya berkata, Jangan suujun, dosa siah. Daripada ngomongin orang lain yang gak jelas, Maskop lebih memilih untuk mengajak Brandon berpatroli di wilayah sekitar. Dan dari kejauhan terlihat dua orang pencuri sedang melakukan aksinya. Maskop menyuruh Brandon untuk menembak, tapi Brandon ingin menangkap mereka saja karena sepertinya mereka bukanlah teroris, melainkan pencuri biasa. Brandon coba mendekat dan mengajak mereka bicara baik-baik, namun ketika perempuan itu akan mengacungkan senjatanya, dari kejauhan Maskop keburu menembaknya. Maskop menyandra salah satu dari mereka untuk dijadikan bukti bahwa mereka telah melakukan pencurian. Malam harinya Maskop bercerita tentang pengalaman militernya yang selalu dikirim ke berbagai tempat. Tapi dari sekian banyak tempat yang pernah dia jajal, hanya negara cet-nyalah yang berhasil memacu adrenalinnya. Sama halnya dengan Brandon, dia juga pernah merasakan keraguan-keraguan dalam menembak. Waktu itu ketika dia ditugaskan untuk pengamanan pasukan, seorang anak kecil tiba-tiba menghampiri rekan-rekannya sambil membawa sesuatu dalam mantelnya. Seharusnya Maskop menembak anak kecil itu, tapi rasa kemanusiaannya selalu membuatnya berpikir positif. Mungkin saja yang dibawa anak kecil itu hanyalah seonggok roti, namun ternyata... Membuatnya menyesa dan berjanji, keraguan-keraguan itu hanya datang sekali saja. Tak lama setelah itu, Miller menelpon Brandon untuk memberitahu bahwa yang terbunuh kemarin bukanlah Gazakob, melainkan saudara iparnya Gazakob. Brandon mengingatkan Miller untuk selalu mengawasi Baba Yev sebelum misi mereka selesai. Sambil melakukan patroli, dari obrolan mereka terungkap bahwa ternyata si Maskop ini adalah seorang tentara Rusia yang dibayar konsorsium untuk melindungi energi gas di Georgia juga. Sementara itu, Syed dan satu rekan lainnya sedang sibuk menyiapkan ranjau darat. Karena yakin pasukan Cetsnya akan terpansing datang menyelamatkan rekannya yang ditawan. Setelah melihat adanya pergerakan dari kejauhan, tim pun segera menyiapkan alat perang masing-masing. Yang mana kali ini, Syed akan menjadi pengintai buat Brandon. Diawali dengan temakan musuh yang berhasil mengenai seorang pengintai, disusul Brandon yang berhasil mengenai sasaran. Selanjutnya, saling jual beli serangan pun terjadi, dan tim tidak menyangka kalau pasukan musuh ternyata jauh lebih banyak daripada mereka. Maskop mulai menekan tomol bom bertanda bahwa musuh sudah masuk ke kawasan pos jaga. Brandon CS semakin terpuruk setelah pasukan musuh ternyata memiliki persenjataan yang komplit. Pos penjagaan pun akhirnya jatuh ke tangan musuh, dan mereka berhasil menyelamatkan temannya yang disandra. Sekarang keadaan menjadi terbalik setelah Maskop balik disandra dan akan mereka jadikan sebagai tumbal. Namun ketika bersiap akan dieksekusi... Maskop tak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah setelah dia berhasil lolos dari kematian. Tugas hukuman Brandon berakhir di Kaukasus, dan Kolonel Eto'o memerintahkan timnya untuk menarik kembali Brandon ke daratan. Singkatnya, Brandon kembali ke pangkalan militer Georgia, dan dia langsung akan dikirim untuk bertemu dengan Gaza Kop melalui pelantara seolah laki-laki paruh bayak yang sudah buta. Pria bernama Mother Shade ini sempat bilang bahwa misi ini sama saja dengan bunuh diri. Tapi Brandon mengaku tak gentar sedikitpun karena selain ingin berduel dengan Gaza Kop, Brandon juga ingin mencari informasi terkait bocornya titik koordinat mereka ketika pertama kali mereka tiba di Georgia. Dan Brandon akan memanfaatkan potongan tubuh saudara ipar Gaza Kop untuk mendekati musuh. Kesokan harinya, Brandon dan Motor Shade mulai melakukan perjalanan dengan menaiki gunung dan lewati lembah seperti Ninja Hattori. Sambil diikuti oleh drone yang akan mengintai sepanjang perjalanan mereka. Dari pusat kontrol drone dilaporkan bahwa mereka menemukan banyak orang di sekitar Brandon yang disinyalir bahwa Brandon sudah dekat dengan tempat persembunyian Gaza Kop. Dan benar saja tak lama setelah itu, pasukan musuh pun mulai menampakkan diri dan Mother Shade lebih memilih untuk mengangkat tangannya sebagai tanda perdamaian. Lalu dia menyerahkan potongan tubuh saudara Gaza Kop dan mereka sangat berterima kasih karena mereka bisa menguburkan potongan tubuh itu secara islami. Orang-orang teroris itu mengaku bisa menghindari drone dan bisa mengetahui titik koordinat musuh berkat bantuan dari Tuhan. Brandon sempat melihat salah seorang dari mereka tengah menggunakan top book jaringan satelit yang mungkin berkat alat itulah mereka bisa melacak keberadaan musuh. Melihat Brandon yang terus ngotot memberikan pertanyaan membuat Gaza Kop esmosi menyuruh mereka pergi sebelum dia membunuh mereka pada saat itu juga. Tak lama setelah itu, kolonel Eto'o menyuruh anak buahnya untuk segera melepaskan roket berharap Gaza Kop bisa tewas saat itu juga. Namun, lagi-lagi mereka bisa mengetahuinya dan drone pun meleset. Eh, dan si Eto'o main tekan aja gak lihat apa si Brandon hampir mati. Pedom, seh! Singkatnya, Brandon kembali tiba di markas dan dia langsung menginformasikan temuannya mengenai peralatan yang dimiliki oleh pasukan musuh. Robin pastinya tidak percaya karena mana mungkin mereka bisa mendapatkan alat canggih seperti itu sedangkan mereka sendiri tinggal di dalam hutan berdampingan dengan harimau dan bayawak. Moderset yakin bahwa mereka hanya melakukan bayangan atau meniru drone Amerika di waktu yang sama. Tak lama setelah itu, kolonel Eto'o menghubungi Brandon dan juga Miller secara bersamaan. Si Eto'o marah karena misi Brandon kemarin menemui Gaza Kop dianggap hanya buang-buang waktu saja. Dia menyuruh Brandon dan Miller segera menyelesaikan Gaza Kop jika mereka berdua tidak ingin dibuang ke Mesir. Brandon kembali bergabung dengan timnya karena mereka semua telah menjadi sasaran berikutnya bagi pasukan Gaza Kop. Sementara itu, pasukan Gaza Kop kembali membuka jaringan satelitnya dan akhirnya semua terbongkar bahwa ketika drone Amerika berada di kawasan mereka, mereka langsung meretasnya sehingga mereka bisa mengetahui titik koordinat di mana pasukan musuh berada. Terima kasih telah menonton! Brandon menyuruh semua rekannya untuk melepas rompi karena rompi mereka terhubung dengan drone milik mereka. Dan untuk sementara, mereka akhirnya bisa selamat dari intayan pasukan Gaza Kop. Mereka mulai kembali menyusun rencana setelah dalam foto satelit, pasukan Gaza Kop terdeteksi berada di daerah Kobuleti. Tim pun sepakat untuk berangkat ke sana sesuai dengan petunjuk satelit itu. Yang padahal, pasukan Gaza Kop tidak pergi ke Kobuleti dan mereka hanya ngumpat di bawah batu layaknya bangkong korodok. Beruntung, Brandon keburu menyadari siasat jebakan musuh dan langsung menyuruh rekan-rekannya untuk putar arah. Merasa telah berhasil menjebak musuh Gaza Kop dan pasukannya, akhirnya muncul ke permukaan dan mulai menyerang pipa gas Transgeorgia. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Beruntung, di saat keadaan terjepit seperti itu, para sniper sudah berada di lokasi yang seharusnya. terima kasih telah menonton! Gaz Cop sampai pada akhirnya Brandon melihat kilatan cahaya dari senapan musuh yang dia yakini bahwa itu adalah Gaza Kop hingga dengan akurasi tembakan yang top markotop Gaza Kop akhirnya tumbang tumbangnya Gaza Kop membuat sebagian pasukannya memilih untuk kabur dan untuk sementara misi telah selesai. Brandon C.S. kembali menikmati liburannya di Istanbul dan Kolonel Eto'o membawa hadiah spesial buat Brandon untuk diamankan. Film pun tomat! Oke sobat kompa itu tadi seluruh rangkuman dari film Ghost Shooter mudah-mudahan kalian terhibur dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. saya Andreas Bok pamit sampai jumpa di film-film seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios barramios. barramios.